Sumber digerakan Hamas mengatakan ada diskusi di dalam gerakan tersebut tentang menyembunyikan identitas kepala politik barunya setelah Israel membunuh Yahya Sinwar Jirafa jalur Gaza Selatan pada Rabu 16 Oktober 2024. Keputusan untuk menyembunyikan nama pemimpin baru tersebut karena meningkatnya resiko keamanan seperti yang diberitakan Anhal pada Senin 20 Oktober 2024. Pangkah ini juga bertujuan untuk memberi panglima baru lebih banyak kebebasan dalam beroperasi dan menghindari upaya pembunuhan Israel yang telah menargetkan banyak pemimpin Hamas. Kerahasiaan juga diharapkan membantu menjaga ketertiban internal dan melindungi struktur kelompok. Hamas ingin membuat Israel tetap tidak yakin tentang siapa yang akan membuat keputusan jika perundingan mengenai gencatan senjata dan pertukaran tahanan di jalur Gaza dilanjutkan. Yahya Sinwar ditunjuk sebagai kepala biropolitik Hamas pada 6 Agustus 2024 untuk menggantikan Ismail Haniyeh yang diduga dibunuh Israel dalam ledakan di Teheran, Iran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton! Menjadi Indonesia!